Hai ya oke berhasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel berastiwa Oke saat ini sekarang berada di ini ya di depan nah jadi untuk konten kali ini kita akan coba ekspor salah satu ke mau yang ini ya berada di sisi dekat bandara nah ini kita baru ke hujan soalnya nih Aduh tadi hujannya dros banget dan kita baru habis dari ini ya dari lawang sewu ya oke kali ini kita akan coba eksplor ke ini ya ke depart ya kita mau ngadep juga soalnya oke kita ke sana let's go Oh ya akhirnya kita sudah di dalam mal ya dan untuk aksesnya deket banget dengan pintu LG ya wah nih kita sambil kita keringin celana dulu ya ini karena aslinya ini lumayan enak ini oke kali ini kita akan eksplor ke mall ini ya mall depan kayak gini ya kalau kita lihat di ada Ichiban sushi nih ada boulder ini juga ramai juga nih nih kita sambil nunggu hujan reda sih soalnya iya soalnya udah mau hujan tadi tuh aku lihat oke kita naik yang ke sana ya kita mau eksplor ke sana kalau untungmu soalnya di LG wah ini keren banget ini mallnya lumayan ramai juga nih kalau kita lihat ini luar biasa nah di LG ini juga ada mako ya di kiri aku nih ini the park ini sebenernya ada sih di Jakarta itu pulit village ini sekarang jadi the park namanya ini ada waffle kalau mau ngemil bisa di sini ya Francis ada tena tena makanannya di sini oh ada Mr. Donut tuh oh ada Mr. Donut tuh goyo pentol goyong viral meat juga tergolong mau baru juga nih walaupun udah satu tahun lebih ya Francis kalau ini ada corner es krip ada kawasan kuliner yang gitu ya mukatsu pepper lunch juga ada di sini banyak ya tenan-tenan makanan ya kalau kita lihat di sini ini ya yang pada tenan-tenan makanan di sini oke jadi ini banyak tenan-tenan makanan nih nih ini lebih ke makan ringan tapi rame banget ini ini masih basah soalnya ini masih belum sholat maghrib ya jadi kalau untungmu sholatnya lebih luas sih karena aku udah pernah nge-review nya di tahun 2023 nah ini di lantai LG kalau misalnya kamu mau sholat ya jadi kalau The Park itu selain di Semarang juga ada di Depok dia itu di kawasan Sawangan dia enggak ujung kota Depok sih kalau meraku deket antara Depok dan Pangsel perbatasan sama ini Parung, Parung Kabupaten Bogor ini apa nih? dia ada atraksi ya oh iya deh ini gua sampai jalannya agak ini soalnya oke bagus yang kita lihat di sini ini kita di lantai LG nih yuk kita langsung naik ke atas ya ini masih belum jam sholat soalnya ayo 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 wow keren banget ini ini nanti kita menekan video Fatshub mirip kayak gini ya Lipo Puri oh ini biasanya ada atraksi nih wah ngangkep ya jadi kayak gini ya kalau kita lihat nuansa lebaran kayak gini malnya disini juga ada matahari ya Bransis disini ini wow ini Instagram itu banget ini Bransis keren oke jadi kayak gini ya untuk The Park Semarang untuk kita pakai sendal gak pakai sepatu nah ini biasanya ada nuansa-nuansa ya lebih nuansa Idul Fitri ya ada kubah yang gitu nah macam kayak gini vibesnya wow keren banget ini ini kita belok ke kiri aja wah untuk kanopinya keren banget nih cuma untuk kekurangannya gak ada akses public transport ya udah kita naik satu lantai aja nih ya udah kita naik satu lantai aja nih ini agak lurus ya nah ini ada eskalatornya nih ya oke nah itu ada H&M ya kalau lurus kita ke East Lobby ini kita naik ke lantai atas sini ini ini ada kipling ini ada kipling ya tadi tempat duduknya banyak di lantai L G kalau ke kiri itu ada lift ini juga rame juga ya ini juga rame juga ya dan strategis kalau deket bandara sih kalau meraku kalau bandara lumayan deket sih kalau dari depart di sini di sini harusnya kalau pusat perbelanjaan itu posisinya deket dengan ini sih bandara yang sambil nunggu pesawat juga sih kalau waktunya masih lama oke kita naik ke lantai atas ya ada SMS shop nih ini ada digiplus ini ada Air Phone tuh ada opo, digiplus, optic 6 ini ada opo MOC itu ada food hub ya disitu nah kayak gini ada Puma wih keren ini kalau kita lihat suasananya wah keren banget ini ini aku bikinnya supaya ngeringin badan juga sih bajunya agak lumayan basah aduh ini apa kita naik satu lantai lagi nih memang vibesnya mirip kayak di Aion ya Bransis kalau makanan kebaikan di lantai atas Bransis disitu apa kita sambil ngerik makan ya mungkin habis sholat aja sih ini kita nunggu sampai hujan reda aja sih tapi gak tau sampai jam berapa nih kalau hujan redanya soalnya hujannya masih deras tadi aku lihat ini kita mau naik ke lantai atas nih Bransis oh ada awal juga nih di Semarang di depan juga ada nih ini kita naik satu lantai naik disini aja ya ini ada max passion nih eh sorry max passion selalu kita ngadem ini ya Allah ini sampai basah tentu nanti habis pulang kayaknya mandi nih oke di atas itu ada solaria ya Bransis nah ini dia akhirnya oke cakep ini Bransis nah ini sekarang kita berada di lantai dua ya disini jadi dia hanya ada dua lantai doang ini nah sekarang kita mau menuju ke ini ya ke foot hall ini ada kereta main anak-anak gitu loh ada istana mie dan es ini makanan lokalnya Semarang ya Bransis kalau di Jakarta kayaknya belum ada loh istana mie dan es itu Scoop Guardian Mr. D.E.Y biasanya kalau food court pasti rame sih sekarang udah hampir jam 6.13 ya langsung aja kita kesana ya ya bener disini panahku ini ada Mr. D.E.Y itu lagu opening Doraemon itu oh disini juga ada Guardian ya oke kita belok ke kanan nah ini adalah kawasan kuliner ya disini food hub namanya food hub ya disini nah disini juga ada food hub di Ambransis oh rame juga nih aduh bakmi kepiting Yamato mau kalau ini kita bisa ke outdoor ini untuk food courtnya gak begitu banyak ya kalau kita lihat oh ada bawon Sunda bakso Salo 3 ya disini juga ada oh makan di Jepang juga ada tuh kalau hujan itu cocoknya memang iya sih hangetin apa namanya makan makanan ini hanget coba kita ke outdoor apa masih hujan gak kalau masih ya kita sambil nongkrong dulu ya sambil kita nunggu hujannya redah oke kita udah keluar dari DP Mall ya aduh kalau masih hujan ya kita tunggu aja sih ini kayaknya masih hujan ya gak tau sampai kapan nih selesai hujan ya nah jadi sekarang kita posisinya berada di ini ya di mall depannya apa namanya food courtnya outdoornya gitu loh ini adalah tempat area smoking area ini food court nah kayak gini ya nah papalah kita sambil nunggu aja ini jam 18.16 ini ramai juga ya yang pada di sini oke cakep ini sampai lupa bawa topi aku aduh ya jadi kayak gitu ya kita lihat kita balik lagi masuk lagi dingin kita oke nah kalau kita udah masuk ini udah lumayan ya AC nya oke cakep oke jadi kayak gitu ya untuk makanan ini ada makanan korea di sini balik lagi kita ke arah sana ya kalau gak salah di situ ada hoppin di kiri itu ada toilet ya nah disitu ya nih kayaknya calon aku udah agak kering ini nunggu sampe bener-bener kering kita nih nah ini sekarang kita berada di posisi lantai 2 oh ini ada fun world ya oh tong ji juga tadi tapi rame banget tuh ya Allah ini karena udah makan malam juga ini nah ini udah lebih rame ini ada zoo fair oh kayak keliling oh kayak keliling kenaik kereta gitu loh oh latai 2 juga ada musola ya iya iya latai 2 lupanya juga ada musola bener sis gak nyangka oh ini ada bioskop ya 21 imax juga ada tuh ini ada fun world oh sekarang harus pake kartu dulu tuh kan pake koin gitu ini ada jual buku tuh oh iya ini ada kit station ya bird and sis rupanya di ini di mall apa namanya the park ini juga ada bioskop ya bioskop 21 ini di depan aku ini ada bioskop tuh lagi ada apa ini oh ada atraksi nih aksi stun apa namanya oh iya ini kebetulan kan hari weekend eh gak gak ini hari oh hari kamis ya ini kan tanggal merah ya masih tanggal merah oh 5 sampai 21 april ini wheels of wonder tapi utusannya mirip kayak di ini ya pusona square di depok oke oke jadi kayak gitu ya ini kayaknya kita mau sholat maghrib dulu ya udah hampir jam 11 soalnya jadi disini musholatnya ada 2 di lantai 2 sama di lantai LG yang deket sepeda motor maksudnya deket parkir sepeda motor ini kalau nyari makan agak susah soalnya rame ini masih tanggal merah soalnya ini di depan aku ada ini ya hotbed jadi disini juga ada bioskop 21 ini ada jenis port ya lepak soalnya marah oh iya ya keren ya ini biasanya ada wheels of wonder sih oh atraksinya itu antara jam 4 sore dan jam 7 berarti bentar lagi ya jam 7 buat 30 menit lagi sih enda nih 45 menitan oh akrobat itu pertama kali di Semarang rupanya di The Park biasanya kan kalau akrobat itu adanya di pondok indah kalau di Jakarta ini kayaknya mulai itu sekitar jam 7 malam ya Bransis kita sambil menunggu makan dan kita masuk waktu dulu ya ini udah hampir jam setengah tujuh kita yaudah lah jadi kayak gitu ya kita sudah mereview mengenai The Park ya dia salah satu mau di Semarang Barat posisinya itu dia berada di Panjir Kanal Barat deket dengan kawasan bandara ini Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang ya oke Bransis seperti itu aja untuk vlog kali ini yaitu kita sudah mereview jalan-jalan ke ini ya kita refreshing habis dari ini kita dari Lawang Sewu tadi soalnya ini baru habis hujan juga makanya tadi basah kuyep jadi agak nyarik yang agak ini ya nyarik apa biar kering celana aku nih biar gak kebasahan nah ini kalau enaknya di mall ini kan dia pakai AC biar lebih cepat kering kalau celana sama baju aku basah ya soalnya di luar itu lagi hujan di ini di The Park ya oke sebelum aku tutup pastikan jangan lupa di like share komen dan jangan lupa tekan aku subscribe beserta pomocik ya agak dilakukan kontak kasih biar aku tetap semangat untuk membuat konten ya nah jadi kayak gitu ya kita sudah nge-vlog jalan-jalan ke mall ini ya The Park walaupun aku udah pernah nge-ravingnya itu di tahun 2023 jadi kalau penasaran kamu bisa klik di atas ya untuk vlog aku yang di 2023 tapi kalau di 2024 sekarang sudah banyak tenan dulu gak begitu banyak banget loh di The Park sekarang itu sudah banyak tenan-tenannya ada Giordano ada Owl Optik Melawai ada Tongji ada Istana Ikan atau apalah ada Max Fashion jadi udah kayak mirip di Jakarta ya kalau menurut aku tuh nah cuma kekurangan di The Park itu aksesnya yaitu transportasi umum ya ini kayaknya lebih ke car centris sih kalau motor itu enaknya dia dekat di basement jadi gak kena hujan karena dia berada di dia parkir di basement kalau untuk motor nah itu enaknya menggunakan sepeda motor dan gak kayak DP ya itu dia parkirnya tuh di luar gak gak ada kanopinya biar gak kehujanan motornya itu oke mungkin itu aja ya untuk vlog kali ini jadi kalau misalnya kamu mau ke The Park menggunakan Trat Semarang nah itu bisa cuma turunnya itu di halte apa ya pokoknya di halte deket-deket banjir kanal nanti tinggal naik ojek online aja sih kalau ojek online di Semarang tuh gak begitu mahal paling hanya sekitarnya 8 ribu lah paling kalau lagi promo kalau yang gak promo yang paling hanya 11 ribu tarifnya memang agak lumayan mahal sih ya mau gimana lagi kalau ke The Park itu kan gak ada ini ya akses public transportnya dulu ada sih sampai sekarang udah gak ada yaudah lah mungkin itu aja ya untuk vlog kali ini dan terima kasih sudah menonton di channel GuarastiWalk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on the next studio